Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda mendengar kata ateis, tentu pikiran Anda akan tertuju kepada manusia yang tidak menganut agama apapun Bahasa lainnya juga disebut sebagai golongan manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan Tapi andai Anda tahu, tidak ternyata golongan ateis ini tidak cuma terdiri dari beberapa orang Bahkan ada beberapa negara yang penduduknya didominasi oleh orang-orang anti Tuhan Penasaran negara apasajakah itu? Tanpa berlama-lama, berikut ini adalah 10 negara anti Tuhan di dunia China Yang pertama ada negara yang dijuluki negeri tirai bambu, yakni China Meski tergolong sebagai negara maju dengan pembangunan yang sangat pesat Rupanya, negeri satu ini termasuk dalam salah satu negara paling anti Tuhan Meski sebagian di antara penduduknya merupakan penganut agama nenek moyang, yakni Kong Wuju Nyatanya, berdasarkan hasil penelitian lembaga Galup Internasional Diperoleh bahwa 61% dari penduduk China tidak mempunyai Tuhan Selain itu, 29% lainnya menganut agama Namun tidak taat dalam menjalankan ajaran agamanya Hong Kong Menyusul China, rupanya Hong Kong juga termasuk salah satu negara dengan penduduk tak bertuhan terbanyak di muka bumi Padahal dulunya, kebanyakan penduduk Hong Kong menganut kepercayaan tradisional Seperti Tionghoa dan sisanya memeluk agama Kristen Protestan, Tahuisma dan Buddha Namun, berdasarkan hasil survei lembaga Galup Internasional Ditemukan sekitar 34% penduduk negara bekas jajahan Inggris ini Tidak percaya akan adanya kuasa Tuhan Bahkan, negara ini menjadi negara tak bertuhan terbanyak kedua Setelah China, versi Galup Internasional, terpantau cukup banyak Jepang Masih hampir mirip dengan negeri tirai bambu Rupanya sebagian besar penduduk Jepang juga menganut kepercayaan nenek moyang Kebanyakan dari mereka menganut kepercayaan etnis Into alias agama para dewa Nah, pada hakikatnya, kepercayaan seperti ini tidak mengenal prinsip ketuhanan Seperti agama Samawi yang diakui di Indonesia Dengan demikian, banyak penduduk Jepang yang juga penganut Cinto mengaku tidak bertuhan Bahkan, berdasarkan penelitian lembaga Galup Internasional Juga ditemukan sekitar 31% penduduk Jepang yang mengklaim dirinya ateis, Perancis Beralih ke tempat Menara Eiffel berdiri megah Selanjutnya ada negara Perancis, yang juga disebut-sebut sebagai negara anti-Tuhan Pasalnya, kebanyakan penduduk Perancis menganggap bahwa agama bukanlah hal yang wajib dianut Dan justru merupakan sebuah praktek mengekang kebebasan Padahal dulunya negara dengan view super cantik ini Didominasi oleh penganut agama Kristen Katolik Namun, seiring berjalannya waktu Sensus Perancis menemukan fakta bahwa 60% masyarakatnya tidak beragama Dimana 27% diantaranya lebih percaya kekuatan hidup Dan 40% lainnya benar-benar tidak percaya Tuhan Belanda Selanjutnya ada negara liberal terbesar yang ada di dunia Yakni Belanda Negara yang satu ini Juga diketahui memiliki budaya dan ras yang sangat beragam Layaknya Indonesia Hanya saja, negara maju yang satu ini sangat membebaskan para penduduknya Mulai dari melegakan ganja, pernikahan sisama jenis, prostitusi, suntik mati, bahkan hal-hal lain yang tidak lazim di dunia Tidak hanya itu, masyarakat Belanda juga banyak yang tidak bertuhan Berdasarkan riset diketahui ada sekitar 39% penduduknya yang lebih percaya akan kekuatan hidup Dan 30% yang lainnya percaya bahwa tidak ada yang disebut dengan Tuhan Slovenia Negara mandiri yang terletak di pesisir Subalpin Eropa Tengah ini, tepatnya di sebelah Italia bagian Barat Negara yang satu ini juga termasuk dalam Dari rata negara dengan penduduk tak bertuhan yang cukup banyak 25% dari total penduduknya Menolak lebih percaya bahwa agama hanyalah diciptakan Untuk memberi batasan dan mengekang umatnya Bahkan kepercayaan ini Sudah menyebar sejak tahun 80-an silam Alhasil kepercayaan tersebut berkembang menjadi sebuah tren Yang diikuti banyak kaum muda Slovenia Inggris Mirip-mirip dengan Belanda yang menganut paham liberal Inggris juga menjadi salah satu negara Eropa Yang tidak lepas dari kepercayaan bebas hype Pada akhirnya, sedikit demi sedikit Warga Inggris melepaskan kepercayaannya Dan hanya menganut aliran liberal Padahal dulunya, negara yang menganut sistem pemerintahan monarki ini Diuni oleh kebanyakan penganut agama Kristen Namun, seiring berjalannya waktu Angka penganut kepercayaan tersebut semakin berkurang Bahkan menyentuh angka 37% saja Dari total penduduk Inggris Sedangkan sisanya, 73% tidak percaya akan adanya Tuhan Selanjutnya ada Ceko Ceko merupakan salah satu negara dengan sejarah agama yang cukup panjang Perkembangan agama Kristen yang sangat pesat di negara ini dimulai Dari pendatang Perancis yang membawa ajaran agamanya melalui jalur darat Ajaran agama ini kemudian berkembang sangat pesat hingga puluhan tahun kemudian Kini Ceko berubah menjadi negara yang terkenal tidak bertuhan Ada 64% penduduknya yang tidak memeluk satu agama apapun Dengan demikian, 64% masyarakatnya ini tidak mengenal adanya Tuhan Selanjutnya ada Spanyol Negara tidak bertuhan berikutnya adalah Spanyol Dulunya di negara ini terdapat agama resmi Yakni gereja katolik robak Namun agama tersebut dihapuskan pada tahun 1978 oleh konstitusi Spanyol Alhasil hingga saat ini, Spanyol tidak memiliki agama resmi Bahkan 35% penduduknya mengaku tidak memiliki agama Dan 20% menyatakan bahwa mereka ateis Perdana Menteri Spanyol yakni Pedro Sanchez Juga termasuk salah satu penganut ateis Olehnya itu, momen ketika ia dilantik pada tahun 2018 lalu Sempat menjadi perhatian publik Pasalnya, pada saat itu prosesi pelantikannya Tidak menggunakan kitab suci dan salib Padahal umumnya, pelantikan selalu dilengkapi dengan benda sakral seperti kitab suci Sweden Negara tak bertuhan terakhir adalah Sweden Meski penduduk negara satu ini Sebagian masih saat menghadiri ajaran keagamaan Namun rupanya golongan seperti ini hanya berjumlah 8% dari seluruh penduduk Sweden Sedangkan ada 3 perempat masyarakat yang menegaskan bahwa mereka adalah seorang ateis Salah satu faktor penyebabnya Yakni negara ini lebih sibuk memperhatikan pendidikan, pekerjaan, pembangunan yang bersifat dermawan Serta menata kehidupan masyarakat Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat Misalnya, agar tidak ada penduduk yang sesuka hati menjarah milik orang lain Nah, sampai disini dulu Kalau kalian ingin menambahkan tanggapan anda, silakan tulis di kolom komentar Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk kita Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh